Intro Kedatangan Enrich Saborit di Persib Bandung berpotensi gagal terwujud ini penyebabnya. Dalam video pertama ini, kami akan membahas peluang mantan pemain timna Spanyol Ustrip 19 Enrich Saborit untuk bergabung dengan Persib Bandung pada musim Liga 1 2023-2024. Awalnya, rumor mengatakan bahwa Saborit akan bergabung dengan tim tersebut. Namun, tampaknya peluang ini dapat gagal terwujud karena Persib Bandung sudah memiliki banyak pemain saya pertahanan yang siap berkompetisi di musim depan. Pemain back kiri, yang merupakan posisi yang biasa ditempati oleh Enrich Saborit, sudah diambil alih oleh Edo Febriansah yang baru saja bergabung dengan Persib Bandung. Selain itu, ada juga beberapa pemain lain seperti Resaldi, Heanusa, Daisuke Sato, Salnando, dan David Kevin Rumakiek yang siap diturunkan di posisi tersebut oleh pelatih Luis Mila. Namun, jika melihat situasi secara keseluruhan, Enrich Saborit masih memiliki peluang untuk bergabung dengan Persib Bandung. Selain dapat bermain sebagai back kiri, Saborit juga bisa bermain di posisi back tengah. Kabar mengenai Victor Igbonevo yang akan pindah ke Rans Football Club dan Ahmad Jufrianto yang akan pergi ke Persita, Tangerang juga memberikan harapan baru bagi Saborit untuk bergabung dengan Persib Bandung pada musim depan. Selain itu, ada ikatan emosional antara Enrich Saborit dengan pelatih Luis Mila yang sudah berlangsung sejak mereka bekerja sama di timnas Spanyol Ustrip 19 pada tahun 2011. Hal ini dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan untuk merekrut Saborit. Di sisi lain, jatah pemain asing yang masih tersedia bagi Persib Bandung untuk kompetisi Liga 1 2023-2024. Semua faktor ini menjadi teka teki menarik tentang apakah Enrich Saborit akan berhasil bergabung dengan Persib Bandung atau tidak. Di musim depan, Ramadan Sananta jadi buruan panas di bursa transfer, mungkinkah berlabuh di Persib Bandung? Dalam video kedua ini, kita akan membahas pergerakan transfer Ramadan Sananta, striker berbakat yang saat ini dikabarkan akan meninggalkan PSM Makassar. Kontraknya dengan klub telah berakhir pada 31 Maret 2023 dan upaya PSM Makassar untuk mempertahankannya tidak membuahkan hasil. Dengan kualitas dan prestasi yang telah ditunjukkan oleh Ramadan Sananta, tidak mengherankan jika banyak klub Liga 1 yang tertarik dengannya. Beberapa klub seperti Persi Solo dan Persija Jakarta dikabarkan telah menjalin komunikasi dan negosiasi dengan sang pemain. Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai tujuan berikutnya bagi Ramadan Sananta, hal ini membuka peluang bagi Persib Bandung. Klub tersebut sedang mencari sosok striker yang dapat menjadi pelapis untuk David Da Silva. Dengan status bebas transfer yang dimiliki oleh Ramadan Sananta, Persib Bandung dapat menjadi pesaing bagi klub-klub lain dalam memperebutkan tanda tangannya untuk memperkuat lini depan mereka di musim depan. Apakah manajemen Persib Bandung akan menunjukkan minat dan mencoba merekrut Ramadan Sananta? Tunggu kabar selanjutnya mengenai aktivitas transfer Persib Bandung yang menarik ini. Jangan lewatkan video ini untuk mendapatkan informasi terkini dan analisis mendalam mengenai prospek Ramadan Sananta dan kemungkinan kepindahannya ke Persib Bandung dalam bursa transfer kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.